Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 dengan tujuan menciptakan kekebalan kelompok di tengah masyarakat agar COVID-19 dapat ditekan. Kepala Dinas Kesehatan Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bangka Selatan, Supriyadi mengatakan dari jumlah sasaran sebanyak 105-619 orang. Pihaknya telah melakukan vaksinasi tahap pertama sebanyak 11.945 orang dan tahap kedua sebanyak 4.531 orang. Dirinya menjelaskan dari 11.945 orang yang telah divaksin tahap pertama meliputi 1.096 tenaga kesehatan, 4.364 pelayanan publik, dan 5.830 orang masyarakat umum serta 655 orang. Sedangkan dari 4.531 orang masyarakat yang telah divaksin tahap kedua meliputi 1.031 orang tenaga kesehatan, 2.787 orang pelayanan publik, dan 503 orang masyarakat umum serta 210 orang lansia. Supriyadi menjelaskan beberapa waktu lalu minat masyarakat untuk vaksin minim, namun setelah adanya kebijakan pemerintah sertifikat vaksin digunakan untuk hal-hal sosial maupun pribadi, saat perlahan amnimo, masyarakat mulai meningkat. Total vaksinasi kita di Bangka Selatan, ini sudah dari mulai awal sampai sekarang itu sudah 11.945 orang. Dari sasaran 105.619 ribu. Artinya memang sudah agak jauh dari target, dari sasaran dengan capaian kita. Memang karena faktornya adalah di awal-awal memang masyarakat kita agak susah untuk disuruh vaksin. Selain itu, Supriyadi menjelaskan pihaknya berkomitmen agar seluruh masyarakat Bangka Selatan mau divaksin, sehingga kekebalan kelompok terbentuk dan pandemi COVID-19 dapat cepat selesai. Tirito Buali, Bangka Selatan, Ekusin Keturakin, Pihari Bangka Blitung melaporkan.